Islam itu agama yang universal, syamil, mutakamil, sempurna, tidak ada kekurangan sedikitpun. Semua celak, kekurangan itu bukan dari Islam itu sendiri, tetapi itu hanya pemeluknya saja yang memang tidak bisa mengamalkan Islam ini sebagaimana mestinya. Karena Islam itu agama sempurna, agama yang syamil, maka Islam itu bukan agama yang hanya berbicara tentang urusan individu saja, berbicara urusan ritual saja. Tetapi Islam pun berbicara tentang hubungan sosial di antara manusia, karena Islam tahu bahwa kita makhluk sosial. Ucuk bahasa keren namanya, zo'on politikon kan gitu ya, makhluk yang harus berinteraksi dengan orang lain. Makanya kalau ada orang tidak mau berinteraksi, menyendiri gitu ya, eksklusif, tenormal. Tenormal nuk itu mah. Tidak sesuai dengan fitrahnya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu bagaimana kondisi kita. Ada saatnya kita sendiri, ada saatnya kita berinteraksi. Oleh sebab itu, di dalam Islam diatur bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang lain. Di dalam Islam ada yang kemudian disebut dengan bab mu'amalat. Ya, mu'amalat itu apa namanya? Interaksi mu'amalat itu. Nah, di antara mu'amalat yang diajarkan oleh Islam kepada kita sebagai makhluk sosial adalah bagaimana berinteraksi dengan tetangga. Islam itu selalu berawal dari yang terdekat. Kalau menyuruh kebaikan itu selalu dari yang terdekat dulu. Nabi mengatakan, ibda bin afsika, kan gitu ya, mulailah dari dirimu sendiri. Kemudian yang terdekat dengan kita. Siapa? Keluarga kita. Orang tua kita. Kerabat kita. Kemudian tetangga. Maka, tetangga itu memiliki hak yang sangat besar atas diri kita. Karena ketika kita mendapatkan musibah, ikhwan. Kita butuh pertolongan. Yang pertama kali akan menolong kita itu tetangga. Maaf, misalnya na'udzubillah antum kerampokan. Atau rumah antum kebakaran. Yang pertama kali antum minta tolong siapa? Tetangga. Mau langsung kan ngelepon saya. Ustadz, bumi ablik kerampokan. Gitu ya. Gak mungkin. Kalau kita ditimpa musibah, ada yang meninggal diantara keluarga kita. Siapa yang pertama kali datang ke rumah kita? Itu tetangga. Bukan orang-orang yang ada di kajian ini. Bukan. Ya. Antum sekarang ngumpul di sini. Tetapi ketika antum pulang ke kampung antum masing-masing. Gitu ya. Antum gak akan rame-rame lagi kayak gini. Karena kita datang dari kampung yang berbeda-beda. Saya dari kampung Kiara Chondok ke Bongedang. Ayah nuti Cimahi. Ayah nuti Ranca Ekek. Mereka gitu ya. Ada yang dari Ciparai. Pas kita pulang kampung, kita gak seperti ini lagi. Kita akan menemui tetangga-tetangga yang ada di sana. Makanya ketika kita ditimpa musibah, ini bukan orang yang di sini yang akan pertama kali nolong kita. Bukan. Ya. Tetapi tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Ketika kita sakit, dia yang menengok kita. Ketika kita ditimpa musibah pencurian, dia yang pertama menolong kita. Hatta ketika kita meninggal nanti, mungkin mereka yang akan membawa jasad kita di atas pundak-pundak mereka. Bahkan mungkin yang menggali kuburnya, itu tetangga kita. Makanya kenapa Islam memberikan hak begitu besar terhadap tetangga itu. Matak jengtah tangga maulah pikasebelen. Ya. Jangan pikasebelen kata tangga ma. Dia punya hak yang besar. Gitu. Karena dia lah orang yang paling antum butuhkan suatu saat nanti. Ketika antum membutuhkan pertolongan orang lain. Sebelum yang lainnya. Makanya saya suka heran. Kalau ada orang-orang yang kok gak mau gaul dengan tetangganya gitu. Gak mau kenal. Minimal punten-punten waimak lah. Ngucapkan salam, assalamualaikum. Sampai dengan tetangga depan rumah itu apa? Gitu ya, itu apa? Terkenal. Ada orang yang eksklusif pak. Datang ke masjid sholat balik dari tarananya. Kata tangga. Datang ke masjid sholat terus balik dari tarananya. Suatu hari dia sakit. Antum tahu yang nengok siapa. Bukan teman pengajiannya itu yang nengok. Ini harus kita sadari ikhwan. Ya, harus kita sadari. Bahwa kita butuh kepada tetangga kita. Selamat menikmati.